Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Eka Bakhtini disini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah saya lakukan yaitu terkait analisis pengobatan pelengkap dan alternatif untuk sindrom iritasi usus menggunakan inverse marion untuk pertama kali disini saya akan menjelaskan terkait latar belakang Irritable Bowers Syndrome ataupun yang lebih umum dikenal dengan sindrom iritasi usus merupakan salah satu gangguan gastrointestinal yang paling umum Nah sindrom iritasi usus ini lebih sering ditemukan pada jenis kelamin perempuan dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki dengan kriteria usianya yaitu di bawah 50 tahun Ada pun gejala khas ya dari sindrom iritasi usus ini yaitu meliputi sakit perut kembung, distensi perut dan juga kebiasaan buang air besar yang berubah ataupun tidak konstan Nah sejauh ini pengobatan terkait sindrom iritasi usus ini hanya difokuskan pada pengurangan gejalanya saja Tentunya hal ini masih sangat kurang dan juga terdapat beberapa spekulasi yang mengatakan bahwa pengobatan farmakologis terkait sindrom iritasi usus ini memiliki efek samping Oleh karena itu saya ingin melakukan analisis pengobatan pelengkap dan alternatif untuk sindrom iritasi usus dengan menggunakan salah satu metode yang terdapat dalam meta-analisis Nah metode tersebut adalah inverse variant Di sini saya juga menjelaskan terkait rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat yang saya muat dalam latar belakang Ada pun rumusan masalah dalam analisis ini yaitu apakah terdapat perbedaan antara kelompok perlakuan dan placebo pada studi tentang pengobatan pelengkap dan alternatif untuk sindrom iritasi usus dengan tujuan yaitu untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok tersebut yaitu antara kelompok perlakuan dan kelompok placebo pada analisis ini dan tentunya manfaat yang diperoleh pada analisis ini yaitu dapat menjelaskan ataupun menginterpretasikan terkait perbedaan antara kelompok perlakuan dan juga kelompok placebo pada studi tentang pengobatan pelengkap dan alternatif untuk sindrom iritasi usus Baik, selanjutnya yaitu terkait metode Seperti yang sudah saya singgung pada bagian latar belakang tadi bahwa metode statistik yang saya gunakan yaitu metode inverse variant yang mana pada analisis data saya menggunakan bantuan software RStudio Nah, pada metode inverse variant ini terdapat ukuran asosiasi yang mengikuti odd ratio, risk ratio, dan juga risk difference Nah, selain itu terdapat uji heterogonitas yang yaitu menggunakan fixed effect model di mana tujuannya itu untuk mengetahui perbedaan antara kelompok perlakuan ataupun kontrol dan juga placebo ataupun eksperimen pada pengobatan pelengkap dan alternatif untuk sindrom iritasi usus Tentunya tujuan dari dilakukannya uji heterogonitas ini sudah sesuai dengan apa tujuan yang telah saya muat pada latar belakang tadi Baik, selanjutnya yaitu terkait data Nah, berikut merupakan tampilan data yang telah saya muat pada tabel 1 di mana data ini merupakan semua studi tentang pengobatan pelengkap dan alternatif untuk sindrom iritasi usus dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2006 Nah, namun pada tampilan data ini tidak semua variable yang saya gunakan Variable yang saya gunakan itu melepati studi, kemudian year ataupun tahun Kemudian ada variable XA yang merupakan number of respondents in the active treatment group Kemudian ada variable NA yang merupakan number of participants in the active treatment group Variable XP yang merupakan number of respondents in the placebo group dan terakhir variable NP yang merupakan number of participants in the placebo group Baik, selanjutnya yaitu terkait hasil dan juga pembahasan di mana di sini saya memuat 3 sekaligus tabel terkait nilai odd ratio nilai risk ratio dan nilai risk difference yang telah saya dapatkan melalui analisis menggunakan bantuan software RStudio Nah, dapat kita lihat bahwa pada ketiga ukuran asosiasi ini studi yang dilakukan pada Nijelin memiliki nilai terbesar baik itu untuk odd ratio, risk ratio dan juga risk difference dan untuk studi yang dilakukan oleh NAS itu merupakan nilai yang memiliki nilai yang paling rendah baik itu untuk nilai odd ratio, risk ratio dan juga risk difference Nah, untuk nilai terbesar dan juga nilai terkecilnya sudah saya tandakan sudah saya tandai pada layar Nah, juga dapat kita ketahui bahwa pada masing-masing tabel dengan 19 studi untuk risk ratio dan juga odd ratio itu dari 19 studi terdapat 13 studi yang memiliki nilai odd ratio dan risk ratio itu lebih besar daripada 1 Nah, untuk tabel 2 dapat kita lihat bahwa studi yang dilakukan oleh Nijelin itu dapat diartikan bahwa kemungkinan kejadian pengobatan pelengkap dan alternatif untuk sindrom iritasi usus pada kelompok eksperimen 107,7 kali lebih besar dibandingkan kelompok kontrolnya sedangkan untuk studi yang dilakukan oleh NAS yang terdapat di atas studi Nijelin dapat kita ketahui bahwa kemungkinan kejadian pengobatan pelengkap dan alternatif untuk sindrom iritasi usus pada kelompok eksperimen 0,6 kali lebih besar maaf, 0,6 kali lebih kecil dibandingkan dengan kelompok kontrolnya Nah, penjelasan terkait odd ratio itu sama dengan penjelasan risk ratio sedangkan untuk risk different dapat kita ketahui bahwa studi yang dilakukan oleh Nijelin menginterpretasikan bahwa selisih peluang pengobatan pelengkap dan alternatif untuk sindrom iritasi usus pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yaitu sebesar 0,8 dengan selang kepercayaannya yaitu sebesar 0,6 hingga 0,9 Sebaliknya, studi yang dilakukan oleh Nes menyatakan bahwa selisih peluang pengobatan pelengkap dan alternatif untuk sindrom iritasi usus pada kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol yaitu sebesar 0,0 dengan selang kepercayaan 0,3 sampai dengan 0,1 Baik, selanjutnya yaitu terkait nilai ukuran asosiasi gabungan ini masih membahas tentang odd ratio, risk ratio, dan juga risk difference dimana pada tabel 5 dapat kita ketahui bahwa fixed effect model dan juga random effect model pada odd ratio, risk ratio, dan risk difference itu memiliki pre-value yang lebih kecil daripada alpha yang kita gunakan yaitu alpha 0,05 Nah, dapat kita lihat bahwa pre-value dari ketiga ukuran asosiasi ini lebih kecil daripada alpha yaitu 0,001 Jadi, dapat kita artikan bahwa fixed effect dan random effect itu berpengaruh terhadap model model Nah, sedangkan untuk untuk odd ratio fixed effect model dan random effect model itu masing-masing memberikan banyak informasi karena nilai pre-value yang sama yaitu lebih kecil daripada 0,001 Nah, kenapa sama-sama memberikan informasi informasi yang banyak karena dapat kita lihat bahwa p-value-nya itu sama sedangkan untuk risk ratio dan juga risk difference itu p-value yang diperoleh itu beda maka oleh karena itu dapat kita interpretasikan bahwa untuk risk ratio dan risk difference informasi yang terdapat dalam fixed effect itu lebih banyak daripada random effect-nya Baik Selanjutnya kita menuju pada nilai uji heterogenitas Nah, disini saya juga sudah menggabungkan nilai uji heterogenitas yang diperoleh dari odd ratio peak ratio dan juga risk difference dimana dapat kita lihat bahwa p-value yang diperoleh pada ketiga ukuran asosiasinya itu sama yaitu lebih kecil daripada 0,001 Sedangkan nilai uji yang diperoleh pada setiap ukuran asosiasi ini berbeda order ratio memperoleh nilai uji sebesar 7,7 3,8 peak ratio memperoleh nilai uji-nya sebesar 62,4 dan yang terakhir pada hari kesediparan yang memperoleh nilai uji-nya itu adalah 113,74 Nah, karena p-value yang diperoleh adalah lebih kecil daripada angka yang kita gunakan maka dapat kita artikan bahwa terdapat heterogenitas efek size pada studi tentang pengobatan pelengkap dan juga alternatif untuk sindrom iritasi usus Baik, selanjutnya yaitu terkait forest plot dimana juga disini saya sudah menampilkan tiga forest plot sekaligus yaitu forest plot out ratio forest plot risk ratio dan yang terakhir yaitu forest plot risk difference dimana pada ketiga forest plot ini dapat kita ketahui ya nilai bawa terbesarnya itu dilakukan oleh war well baik itu pada out ratio risk ratio dan juga risk difference dengan nilai masing-masingnya yaitu 16% kemudian 12,7% dan yang terakhir ada 11,9% Nah untuk out ratio ya dapat kita ketahui bahwa nilai meta-analisi yang diperolehnya itu sebesar 2,21 maka kemungkinan kejadian pengobatan pelengkap dan alternatif untuk sindrom iritasi usus pada kelompok eksperimen 2,21 kali lebih besar dibandingkan kelompok out crawl dengan selang kepercayaannya 1,74 sampai 2,80 Nah hal ini sama halnya dengan risk ratio dan juga pada risk difference untuk interpretasinya sama bahwa masing-masing hasil yang diperoleh ya nilainya itu menunjukkan kemungkinan kejadian terhadap dua kelompok yang digunakan seperti itu nah berikut yaitu terkait kesimpulan nah setelah analisis yang dilakukan tadi maka terdapat beberapa kesimpulan yang sudah saya muat pada bagian kesimpulan ini dimana yang pertama yaitu nilai order ratio dan juga risk difference terbesar dan terkecil itu terdapat pada studi yang dilakukan oleh New Zealand dan NAS kemudian fixed effect dan random effect itu berpengaruh terhadap model karena memiliki nilai TVU yang lebih kecil daripada 0,05 pada nilai order ratio risk ratio dan risk difference artinya pada ketiga ukuran asosiasi ini memiliki nilai TVU-nya yang lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat kita artikan bahwa fixed effect dan juga random effect ini berpengaruh terhadap model nah kemudian fixed effect model dan juga random effect model ini masing-masing memberikan banyak informasi pada order ratio karena pada order ratio ini VVU-nya itu sama antara fixed effect dan juga random effect tetapi pada rate ratio dan juga rate difference informasi yang terdapat dalam fixed effect itu lebih banyak daripada random effect karena dapat kita ketahui bahwa VVU yang terdapat pada fixed effect itu lebih besar daripada yang terdapat pada random effect kemudian lebih kecil maksudnya kemudian terdapat heterogenitas effect size pada studi tentang pengobatan pelengkap dan juga alternatif untuk sindrom irritasi usus selanjutnya yaitu studi yang memiliki nilai bobat terbesar pada false flood out ratio rate ratio dan risk difference dapat oleh Warwell seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian false flood sebelumnya dan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dapat kita ketahui bahwa metode inverse varian ini mampu mengestimasikan efek model gabungan dan juga dapat menginterpretiskan dengan baik terkait perbedaan yang diperoleh dari hasil analisis tadi antara si kelompok perlakuan ataupun kontrol dan juga kelompok placebo ataupun eksperimen pada studi tentang pengobatan perlengkap dan alternatif untuk sindrom iritasi usus ini berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan ataupun referensi pada paper ataupun jurnal ini baik mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf saya akhirnya dan mengucapkan wabarakatuh wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati